Terima kasih telah menonton Burung yang dulu terbang jauh telah kembali Dan di tangannya hanya puisi sedikit tua serta air mata Tak ada pesan pada untian melati Sebelum aroma kopi yang menjelaskan bagaimana kemarin engkau pergi Di luar masih berjajar pot-pot bunga Kaktus rumpun sirih serta pohon nangka Teman bertapa saat menjanda Tiap hari mereka akan bercerita Dulu kami sering disiram dengan air kendik Disanjung seperti anak-anak sendiri Kini potret itu tetap tersenyum di atas pedik Dan kali ini bakal ku ciu Sebab di depanmu Aku tak pernah merasa tua Tetapi bayi pertama Buah pertama yang memilih sunyi Karena kau tak bisa dimiliki seorang Puisi yang baru saja saya bacakan Karya almarhum Mas Iman Budi Santoso Adalah puisi yang paling berkesan menurut saya Dan ini pernah saya ungkapkan kepada beliau sendiri Ketika beliau masih hidup masih sugeng dalam bahasa Jawa Saya katakan kepada beliau Mas di antara puluhan bahkan ratusan judul puisi yang kamu buat Yang terbaik cuma satu Jelas karena yang terbaik cuma satu Yaitu ketika bersujud di kaki jenazah ibu Waktu itu Mas Iman tidak menjawab Atau memberikan respon verbal Beliau hanya tersenyum Sambil menatap saya dengan tajam Saya tidak tahu apakah Yang terjadi di balik senyum Dan tatapan matanya yang tajam Tapi saya tafsirkan Mungkin Mas Iman setuju dengan pendapat saya Karena puisi ini Di antara puluhan atau ratusan judul puisi yang Mas Iman sudah tulis Adalah puisi yang sangat jelas Menampilkan Iman di Santoso Ketika tidak berdaya Ditinggal oleh ibu tercinta Untuk selama-lamanya Sebuah ungkapan yang tulus Sebuah ungkapan yang sangat mendalam Dan sangat menyentuh menurut saya Setelah mendengar komen saya itu Mas Iman Kemudian mengambil batang rokok Kemudian dihisap Dengan dia Saya katakan kepada beliau Mas Itu adalah dirimu yang sebenarnya Seorang Iman Budi Santoso Yang sangat terbuka Ketika menghadapi Suasana berduka Bagaimana mencoba mengingat Tentang ibu Bagaimana mengingat ibu Dan cintanya terhadap diri Dan menyadari Bahwa Sang ibu Bukan milik dia Semata Karena Mungkin Itulah Yang menjadi sebuah ungkapan Kejujuran Iman Budi Santoso Di dalam Menapaki Kehidupan Berikut Cinta yang tulus Terungkap dengan jelas Di dalam Puisi itu Cintanya Terhadap Seorang ibu Kemana dia mencoba Mengumpamakan Memperbandingkan Dirinya Dengan Seorang Perjalan Yang jauh terbang Selama Takun Sumpah Sang Sumpah 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 Sumpah